Intro Lalu berikutnya kita akan melihat mengenai jurusan apa saja yang dibuka untuk BPJS Ketenagakerjaan Oke disini ada di paling bawah website itu adalah regulernya, tombol regulernya Nah disini ada beberapa lawangan yang dibuka, posisi-posisi yang dibuka Nah kita akan mencoba melihat satu persatu persyaratan itu apa saja Nah persyaratan administrasi pertama yang dibutuhkan adalah lihat sesuai jurusan dan kriterianya masing-masing Contoh Jika kalian ingin melamar posisi penatema dia SDM Coba jabarkan, disini ada tugas dan tanggung jawabnya Disini ada persyaratan, nah ini yang wajib diperhatikan pertama sekali Kalau kalian ingin melamar posisi ini Pendidikan S1 program studi yang relevan Diutamakan dari program studi manajemen SDM, hukum atau psikologi Atau yang mendekati dengan jurusannya ini Tapi dengan satu catatan wajib pendidikan S1 Kalau D3 jangan coba-coba doktor disini karena pendaftaran itu hanya bisa dilakukan sekali Itu akan berakibat kalian tidak akan lulus di administrasi Yang kedua Perguruan akreditasi 3 IPK minimal Nah ini 4 usianya belum berulang tahun yang ke-27 pada 31 Desember 2020 Jadi kalau sekarang kalian masih usia 26 dan di bulan 11 nanti baru usia 27 Ya gak apa-apa masukkan aja Tapi kalau kalian sudah usia 27 sekarang Sorry Kalian gak bisa masuk lagi Nah kalau kalian ikut mencoba Ya ini akan didisqualifikasi nantinya 5 belum menikah Terus bukan merupakan anak, saudara kandung, saudara ipar, karyawan aktif Ketujuh Mahir dalam mengoperasikan aplikasi komputer Minimal yang basic lah Office dan Excel Komunikasi baik interpersonal skill yang baik Pengalaman kerja pada jurnal tersejenis merupakan nilai tambah Nah kalau kalian yang harus graduate gak apa-apa silahkan masukkan aja Karena nanti ini akan dikupas tentas ketika interview user nanti di akhir di tahapan seleksi terakhir Kedua Sebelas memiliki sim A dan C yang berlaku merupakan nilai tambah Artinya ini adalah opsional Kalau punya sih oke bagus Kalau gak punya yaudah gak apa-apa Nanti kan bisa dibuat lagi Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Bersedia menjalani ikatan kerja selama 2 tahun masa kerja pertama Jadi selama 2 tahun kalian akan terikat dinas Kalau nanti sebelum 2 tahun kalian sudah memilih untuk pergi dari BPJ Senang Kerjaan Maka akan diberikan sanksi atau penalti Jadi kalau kalian punya keinginan untuk di BPJ Senang Kerjaan Minimal selama 2 tahun atau lebih Ya kalian ikutin persyaratannya Ke 14 bersedia tidak menikah selama 1 tahun pertama pada masa ikatan kerja Jadi di bulan ke 13 nya boleh Oke ini adalah yang pertama Nah ini adalah yang pertama Yang kedua adalah penata media umum SDM Nah ini nanti akan saya buatkan di link description di bawah Kalau penata media umum SDM itu persyaratannya apa Nah disini ada D3 seluruh jurusan Dan belum berusia 25 tahun pada tanggal 31 Desember Itu adalah penata media umum Ketiga pemasaran dan pelayanan Disini S1 seluruh jurusan Usia 27 tahun pada 31 Desember Penata media keuangan dan TI Nah kalian bisa lihat Satu program studi yang relevan Terutama dari studi akuntasi dan keuangan Nah jadi kalau sudah ditetapkan seperti ini Maka di luar dari ini Saya sarankan jangan mendaftar Karena itu akan berakibat dari tidak lulusnya administrasinya nantinya Nah keempat Belum berusia 27 tahun Oke terus ada penata media TI Kalau ini sudah pasti Yang pertama itu dia wajib Yang berhubungan dengan teknik informatika atau manajemen informatika Usia juga 27 tahun Penata media kearsipan Itu adalah D3 Yang diutamakan dari studi kearsipan Nah kalau ada kata-kata begini Difokuskan aja kalau kalian memiliki basic di studi kearsipan Nah disitulah baru kita masukkan Jadi kalau enggak ya kita coba cari posisi yang lain Belum berusia 25 tahun Petugas administrasi peserta Pendidikan D3 seluruh jurusan Nah jadi kalau kalian yang jurusannya itu tidak ada di kriteria Seperti ini D3 seluruh jurusan atau S1 seluruh jurusan Nah itu jurusan apa aja boleh bergabung Silahkan Kalau kalian misalkan teknik industri listrik atau teknik elektro gitu kan Nggak ada di posisi-posisi yang lain Masukkan yang di seluruh jurusan Disitu potensinya peluangnya lebih besar Terus usia 25 tahun Oke Nah Nanti kita akan buat kesimpulan di akhir Untuk akun representatif perintis Ini pendidikan S1 seluruh jurusan Ini sama seperti pelayanan dan pemasaran Cuma nanti dia berada di posisi kantor cabang perintis Oke Makanya disebut dengan akun representatif perintis Usia 27 tahun juga Terus pelayanan Penata Madya pelayanan dan umum Satu seluruh jurusan Nah ini seluruh jurusan Terus Usianya 27 tahun Berikutnya ada penata Madya keuangan dan TI S1 Itu di relevan Akuntansi dan ekonomi Jadi nggak seluruh jurusan Terus 27 tahun Oke Habis Itu adalah posisi-posisi Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut Silahkan klik tombol detailnya Oke Nah kesimpulannya adalah Kalau lah jurusan yang disyaratkan disini untuk D3 Itu usianya maksimal 25 tahun Sebelum Pada tanggal 31 Desember 2020 Itu 25 tahun maksimal Kalau D3 Kalau S1 27 tahun Oke Nah itu adalah salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil Oke Sampai disini dulu video kita yang hari ini Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Kita akan mencoba membahas Nah Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya Karena ke depannya kita akan membahas mengenai tips and trick Mengenai tahapan rekrutmen Mengenai ujiannya kira-kira bagaimana Mengenai apa saja kira-kira yang harus kita persiapkan untuk menghadapi seleksinya Sebelumnya Saya ingin menyampaikan bahwa Video ini tidak menjamin kalian akan lulus di BPJS Senang Kerjaan Karena saya Bukanlah orang dalam Dalam tanda kutip Yang akan membantu kalian ke BPJS Senang Kerjaan Tapi saya hanya memberikan informasi Untuk mempermudah kalian Yang masih bingung Masih samar-samar mengenai pemahaman Di BPJS Senang Kerjaan Jadi sifatnya hanya membantu sebatas informasi Oke sekian dari saya Sampai jumpa di video tips and trick berikutnya Sampai jumpa di video having idak Sampai jumpa di video air Sampai jumpa iban Selamat menikmati Terima kasih.